Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah berdirinya Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Kekaisaran Bizantium, yang juga sering disebut Kekaisaran Romawi Timur, eksis selama hampir 1125 tahun, menjadikannya salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Memulai kehidupannya sebagai ibu Kekaisaran Romawi Timur, Kota Konstantinopel, sebelumnya dikenal sebagai Bizantium, dan Istanbul hari ini, menjadi pusat dari masyarakat yang sangat bersemangat dalam melestarikan tradisi Yunani dan Romawi di saat sebagian besar Eropa Barat memasuki zaman kegelapan. Untuk menambah pengetahuan kalian tentang salah satu kerajaan terbesar di abad pertengahan ini, berikut fakta menarik tentang Kekaisaran Bizantium. Asal-usul Bizantium memang masih diselimuti oleh misteri, tetapi artikel ini akan membahas satu versi yang diterima secara umum oleh para sejarawan. Dilansir histori, semua bermula pada sekitar tahun 660 sebelum Masehi ketika seorang warga Yunani bernama Bizantium dari Kota Megara berkonsultasi dengan Orakel Peramal Apolo di Kota Delpi. Pada saat itu, Bizantium meminta nasihat tentang lokasi di mana ia harus membuat koloni baru, karena penduduk di daratan Yunani sudah sangat padat. Untuk menjawabnya, sang Orakel hanya berbisik, pergilah ke arah yang berlawanan dari orang buta. Awalnya, Bizas tidak mengerti pesan itu, namun tetap berlayar ke arah timur laut melintasi Laut Aegean. Ketika tiba di Selat Bosphorus, Bizas baru menyadari apa arti ramalan itu. Melihat Kota Kuno Calcedon, dia berpikir kalau para pendirinya pasti buta, karena mereka tidak melihat lokasi yang lebih unggul darinya, hanya setengah mil di sisi lain dari selat itu. Jadi, dia mendirikan koloni baru di tempat itu yang dikemudian hari disebut Bizantium. Bizantium memiliki pelabuhan yang sangat baik dengan banyak tempat memancing yang bagus di sekitarnya. Kota ini sendiri terletak di posisi strategis antara Laut Hitam dan Laut Mediterania, dan karena itu menjadi pelabuhan dan pusat perdagangan terkemuka yang menghubungkan benua Eropa dan Asia. Melihat hal tersebut, maka pendudukan, kehancuran dan pembangunan kembali sudah menjadi hal yang biasa bagi kota ini. Mengutip dari Britannica, Bizantium sempat dihancurkan oleh Persia pada tahun 590 sebelum Masehi, kemudian dibangun kembali oleh Spartan, sebelum diperebutkan oleh Athena dan Sparta dari tahun 336 hingga 323 sebelum Masehi. Setelah berhasil direbut oleh Alexander Agung, Bizantium akhirnya mendapatkan kembali kemerdekaannya. Pada tahun-tahun berikutnya, tepat sebelum kota ini menjadi ibu kota salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, Bizantium diserang oleh berbagai penjajah seperti bangsa Skitia, bangsa Cel, dan tentu saja bangsa Romawi. Pada tahun 324 Masehi, kaisar dari wilayah barat, Konstantinus I, berhasil mengalahkan kaisar dari timur, Maxentius dan Licinius, dalam perang saudara tetrarki. Konstantinus pun menjadi kaisar Kristen pertama dari kekaisaran Romawi. Tidak ada keraguan kalau selama pemerintahannya, agama Kristen menjadi agama dominan kekaisaran Bizantium. Di antara berbagai prestasi terbesarnya, pembangunan kota Konstantinopel adalah salah satu kemenangan absolutnya. Sementara para kaisar Yunani dan Romawi kuno lainnya membangun banyak kota yang bagus selama masa pemerintahan mereka, Konstantinopel berhasil melampaui semuanya dalam ukuran dan keindahan. Setelah selesai dibangun, Konstantinopel segera menjadi ibu kota kekaisaran Bizantium, dan dengan demikian menandai era baru dari sejarah kekaisaran Romawi. Sebagian besar sejarawan modern mungkin masih kesulitan untuk menentukan dengan tepat peristiwa atau tanggal yang menandakan jatuhnya kekaisaran Romawi. Salah satu kesimpulan paling umum adalah bahwa ketika kekaisaran terbagi dua, Romawi tidak akan pernah bisa mencapai kejayaannya lagi. Mereka juga memasukkan berbagai perdebatan tentang agama-agama pada zaman itu, yang mungkin merupakan faktor penentu yang memisahkan kekaisaran Bizantium dari semangat Roma klasik. Theodosius pertama adalah kaisar terakhir yang memerintah seluruh kekaisaran Romawi. Dilansir dari Britannica, dia adalah orang yang membagi kekaisaran Romawi tepat di tengah, memberikan Roma barat kepada putranya Honorius, dan Konstantinopel timur kepada putranya yang lain, Arkadius. Setelahnya, bagian barat dari kekaisaran Romawi melemah secara signifikan ketika kekaisaran itu dibagi, sementara bagian timur yang dipengaruhi kebudayaan Yunani terus mengembangkan aspek-aspek oriental dari budayanya. Kekaisaran Romawi, sebagaimana yang diketahui oleh dunia, tidak lagi sama setelah pemisahan ini. Salah satu kontribusi Justinianusi yang paling banyak dikenal mungkin adalah reformasi hukum kekaisaran Bizantium yang dikenal sebagai kode Justinian. Di bawah pemerintahannya, kekaisaran Bizantium berkembang dan makmur dalam banyak aspek. Mengutip dari laman Britannica, Justinianus memperoleh kekuatan dan ketenaran lewat pembuatan bangunan dan gaya arsitekturnya, di mana salah satu yang paling terkenal adalah Hagia Sophia, yang selesai dibangun pada tahun 538 Masehi. Bangunan ini sendiri menjadi pusat gereja Ortodoks Yunani selama beberapa abad setelahnya. Katedral besar ini masih berdiri sampai hari ini di Istanbul, dan tetap menjadi salah satu gereja terbesar dan paling mengesankan di dunia. Selain di bidang arsitektur, Justinianus juga mendorong kemajuan di bidang musik, seni, dan drama. Sebagai seorang, arsitek, yang cakep, Justinianus membuat jalan baru, jembatan, saluran air, tempat pemandian, dan berbagai pekerjaan umum lainnya. Sampai saat ini, Justinianus dianggap sebagai orang suci oleh gereja Ortodoks Timur, meskipun sejumlah besar orang Kristen Ortodoks tidak setuju dengan pengudusannya. Kebanyakan sejarawan setuju bahwa setelah aksesi tahta Bizantium ke Heralikus pada tahun 610 Masehi, Kekaisaran Bizantium pada dasarnya menjadi Yunani, baik dalam budaya maupun semangat zaman. Pada saat itu, Heralikus menjadikan bahasa Yunani sebagai bahasa resmi Kekaisaran, dan sudah digunakan oleh sebagian besar penduduk Bizantium. Kekaisaran Bizantium pun berevolusi menjadi sesuatu yang baru dan berbeda dari pendahulunya. Pada 650 Masehi, hanya beberapa elemen Romawi yang tersisa di dalamnya. Menurut berbagai sumber sejarah, sebagian besar populasi Bizantium dari 650 Masehi dan seterusnya mengambil kebudayaan Yunani dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, pasukan Bizantium juga berperan dengan gaya yang lebih mirip dengan Athena Kuno dan Spartan daripada gaya Legiun Romawi. Dilansir Ancient History Encyclopedia, Angkatan Laut Bizantium juga menggunakan api Yunani dalam pertempuran laut. Rahasia dari bahan-bahan api ini dijaga ketat, tetapi para sejarawan berpikir kalau itu dibuat dari campuran nafta, belerang, litium, kalium, natrium logam, kalsium fosfida dan minyak bumi. Kerajaan lain akhirnya meniru api Yunani ini, tetapi fakta bahwa itu berbahaya bagi pasukan mereka sendiri membuatnya dikeluarkan dari mode militer pada pertengahan abad ke-15. Untuk mempelajari masakan Bizantium, kita harus kembali ke akarnya. Masakan Bizantium sendiri melibatkan campuran praktik Yunani dan tradisi Romawi, dan selera kuliner mereka terfokus pada daerah-daerah di mana Helenisme berkembang. Keju, arah, telur, minyak zaitun, kacang kenari, almon, apel, dan pir, semuanya merupakan makanan pokok dari Bizantium dan sering dimakan, baik oleh bangsawan maupun masyarakat biasa. Pada saat itu, masyarakat Bizantium juga menyukai madu dan sering menggunakannya dalam masakan sebagai pemanis. Roti adalah makanan pokok yang penting dan menjadi jaminan stabilitas bagi pemerintah di Konstantinopel. Bahkan toko roti Konstantinopel secara teratur memproduksi lebih dari 80 ribu roti per hari. Hari ini, aroma dan bahan makanan Yunani dan Mediterania lainnya memberi kita sedikit gambaran seperti apa makanan Bizantium di masanya. Kekaisaran Bizantium terdiri dari berbagai kota kecil dan pelabuhan yang terhubung dengan infrastruktur yang telah dikembangkan. Kegiatan produksi di dalamnya sangat tinggi, dan ada pertumbuhan yang signifikan dalam kepemilikan tanah. Bizantium mengikuti gaya hidup Kristen yang berputar di sekitar rumah, di mana wanita mendedikasikan diri mereka untuk mengasuh anak-anak mereka. Ada juga berbagai tempat umum di mana para pria mencari relaksasi di waktu luang mereka. Dari tahun 500 Masehi hingga 1200 Masehi, Bizantium adalah negara terkaya di Eropa dan Asia Barat. Standar hidupnya tidak tertandingi oleh negara-negara lain di Eropa, dan memimpin sebagian besar dunia dalam bidang lain seperti seni, ilmu pengetahuan, perdagangan, dan arsitektur. Setelah melihat semua ini, kita dapat mengatakan kalau, Bizantin Dream, sudah ada jauh sebelum American Dream dibuat. Kebanyakan sejarawan Bizantium setuju kalau warisan terbesar dan paling abadi dari kekaisaran ini adalah kelahiran Kristen Ortodoks Yunani. Perlu diketahui kalau gereja Ortodoks Timur sendiri muncul sebagai cabang kekristenan yang berbeda setelah peristiwa, skisma besar, di abad ke-11. Pemisahan itu tidak mendadak, karena selama berabad-abad sudah ada perbedaan agama, budaya, dan politik yang signifikan di antara gereja-gereja Timur dan Barat. Banyak sejarawan modern meyakini kalau agama adalah alasan utama mengapa budaya Romawi kehilangan semua pengaruhnya terhadap kekaisaran Bizantium. Ada perbedaan teologis utama antara Katolik Roma dan Kristen Ortodoks Yunani, khususnya pada bagian-bagian seperti penggunaan gambar, sifat roh kudus, dan peran, dan identitas paus. Secara budaya, Timur Yunani memang cenderung lebih filosofis, abstrak, dan mistis dalam pemikirannya, sedangkan Barat Latin cenderung ke arah pendekatan yang lebih pragmatis dan berpikiran hukum. Dilansir Christian Historie Institute, semua faktor ini akhirnya memuncak pada tahun 1054 Masehi, ketika paus Leo IX mengucilkan Patriark Ekumenis Konstantinopel Uskup Agung Konstantinopel Michael Cerularius, yang tidak lain adalah pemimpin gereja Ortodoks Yunani. Sebagai tanggapan, Patriark Michael mengutuk ekskomunikasi ini, dan hampir seribu tahun setelahnya perpecahan dalam gereja Kristen masih belum disembuhkan sampai hari ini. Sampai hari ini, banyak sejarawan yang sepakat pada satu fakta, bahwa tanpa adanya Bizantium untuk melindunginya, Eropa akan dan pasti berhasil ditaklubkan oleh Islam. Sayangnya, sejarah Bizantium harus berakhir pada tahun 1453 ketika Sultan Mehmed II berhasil meruntuhkan tembok Konstantinopel. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.